Intro Sahabat fotografer Setelah kita memotret cityscape Apa yang harus kita lakukan? Kadang ada foto yang gelap Kadang ada foto yang terang Kadang tidak seimbang Nah, kali ini saya akan menjelaskan Mengenai pembuatan foto cityscape Dan post processingnya Seperti contoh foto ini adalah hasil akhir dari beberapa foto Foto ini terbagi dari dua foto Saya tidak memiliki lensa lebar Tetapi saya memiliki ide Bahwa saya akan menggabungkan foto Yang sebelah kiri dan sebelah kanan Seperti halnya foto ini Ini adalah foto yang di sebelah kiri Dimana di atasnya gelap Bawahnya juga terang Dan ini adalah foto yang kedua Sebelah kanan Geduh gunungnya gelap Atas gelap Bawah terang Nah, saya akan coba untuk membuat itu seimbang Kita akan buka foto tersebut Dua foto ini Kita menggunakan bantuan software Microsoft Image Composite Editor Ini adalah software stitch Atau software untuk menggabungkan Lebih dari satu foto Saya tinggal select dan drag kemari Kita tunggu rendering Jadi Kemudian kita Tentukan croppingnya Sebisa mungkin kita tentukan Seperti yang kita inginkan Oke, saya inginkan seperti foto ini Kemudian kita export Dan kita export ke dalam Foto ini Kita namakan satu Saving panorama image Jadilah Ada di Ini Kalau kita buka foto ini Maka yang akan kita lihat adalah Penggabungan antara dua foto Tentu beda Kalau kita lihat foto yang hasil jadi Dengan hasil yang ini Ada perbedaan Ya Perbedaannya adalah Yang satu kita bisa lihat Sini terang Kemudian kalau yang ini Masih gelap Kadang mata kita ingin melihat Semuanya terang Seperti foto ini Lebih menarik Dibanding foto yang ini Caranya mudah Ada beberapa step Yang akan saya lakukan Yang pertama kita buka layer Photoshop Ini seperti lembaran-lembaran Saya copy layer ini Kedalam satu layer berikutnya Sehingga ada dua layer Dengan foto yang sama Kemudian layer atas Saya berikan level Saya naikkan Saya naikkan levelnya Sehingga atasnya menjadi terang Atas terang Dan kalau kita lihat nanti gedungnya Akan menjadi terang Abaikan bawahnya yang terang Nanti kita akan coba lakukan proses Klik OK Kemudian ada dua layer Satu adalah yang terang Saya klik Saya disable layer atas Adalah yang gelap Saya klik Adalah yang terang Nah yang saya lakukan adalah Saya klik Namanya di sini Masking Saya klik Putihnya Dan Saya gunakan Erase Kemudian Yang saya lakukan adalah Menghapus Yang terang tersebut Dengan Menggunakan warna Penghapus hitam Dan di sini akan menjadi hitam Saya hapus yang terlalu terang Ya Saya hapus yang terang Baik Demikian juga dilakukan Yang terang terang sekali Seperti halnya Adalah lampu lampu ini Kita hapus sedikit sedikit Tentu membutuhkan effort Tapi itu tidak seberapa Kita harus melakukannya Ya Seperti yang terang terang sekali Kita lakukan Karena itu adalah Overexpose Dan jangan juga Under Nah ini yang Biasanya saya lakukan Kalau misalnya terjadi Misalnya Miss Seperti ini Kita bisa hapusnya Ini tinggal kita balik Putih Dan hitam Menjadi hitam dan putih Kita hapus Kita balikan lagi Kita Tetap Yang terang Kita Hapus Sedikit sedikit Memang butuh Kesabaran Tetapi itu akan Menghasilkan foto yang bagus Kesabaran akan Mendatangkan Suatu hasil yang bagus Ya Seperti ini Cepat saja Nah yang putih-putih Yang terlalu Overexpose Kita Hapus Di atas ini Kita hapus Ini kita hapus Sedikit Ya Sedikit lagi Sudah hampir jadi Kita lihat Oke Ini kita hapus Oke 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 Nah Saya rasa Nah ini kita juga Hapus sedikit Sehingga tulisannya Kelihatan Nah Saya merasa cukup Puas dengan hasilnya Seandainya sudah Merasa puas Kalau kita lihat Kembali ke layer tersebut Maka yang akan terjadi Adalah Kalau kita klik Disable layer Yang di atas Yang terang itu Akan terjadi seperti ini Kalau saya klik kembali Akan menjadi terang Tentu Orang akan memilih foto ini Dibanding foto ini Karena disini ada bagian yang gelap Foto ini lebih menarik Dari foto sebelumnya Demikian Tips dari saya Saya Andri Taslim Untuk FFmax Dotcom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton